Oke selamat siang Sobat Elektronik Informal Living Baca Padang Hari ini saya akan tutorial cara pemeliharaan dari Kulkas sub portable dengan tipe MBXW 45 liter dari tampilan depannya ini sudah berbahan plastik atau disebut dengan bahan plastik tepat seperti dianti agak keras juga banyak dan dua dia berwarna putih untuk garansinya untuk garansi kompresor yaitu lima tahun dari saat nyalah dicoba kalau kalian tidak ada kenal lagi ikutan yaitu cari yang pertama itu sobat bisa bersihkan lemari es hard dibersihkan dan dirok satu kali setiap bulannya untuk yang kedua itu sobat bisa saat melakukan pemiaraan benar-benar pastikan bahwa stiker sudah dilepas terlebih dahulu dari stok kontak untuk yang ketiga itu untuk setelah bagian dalam dan luar permukaan bambar US dan atisannya dengan menggunakan kain basah jika terlalu kotor kosok dengan menggunakan detergen yang tidak keras dan kemudian putihkan dengan air dan seringkan dengan kain yang bersih setelah itu sobat bisa untuk menggunakan sedikit waks laca untuk mempunyai permukaan kulkas dengan kain panas untuk yang keempat itu jangan menggunakan air panas dan sobat atau kelarut bahan bakar minyak, alkohol, minyak panas, sabun, cuci buku pembersih detergen alkalin, asam, kain dengan bahan minyak dan lain-lain untuk membersihkan karena agar tidak berusaha lapisan permis dan plastik jadi dilarang sobat menyebut lemari es secara langsung dengan air karena akan menyebabkan karat atau merusak insulasi dari kulkas tersebut cara yang kelima itu sobat hati-hati untuk selalu merawat bagian batang karet penyegel pintu bagian tersebut harus selalu dibersihkan ini dia sobat ya karet namanya cara yang terakhir itu tiga bagian yang terbuat dari plastik lemari es selalu kotor akibat minyak nabati atau hewan yang terjangka waktu yang panjang bagian ketua akan gampang aur dan mudah letak wadah penampun dan kasar sudah kotor jika tidak dibersihkan secara rutin akan menyebabkan bau pulang sedang jadi teman-teman pastikan wadah sebegut kalau dibersihkan secara rutin seperti ini teman-teman untuk tutorial cara penggaraan dari kulkas penyegel tersebut teman-teman selamat menikmati